Intro Yang mungkin nanti bisa dinikmati oleh masyarakat umum di seluruh penjuru tanah air Bahwa hari ini ada peristiwa yang luar biasa yaitu penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang ke-10 Ya, saya sangat mengapresiasi Karena kemarin itu sempat timbul beberapa calon Tetapi akhirnya mengelucut dan kelihatannya juga adem-adem jadah Oleh karenanya, saya merasa ini ditukung oleh kerabat-kerabat yang ada di Mangkunegoran Dan juga mungkin mendapat simpati atau restu dari pemerintah Mudah-mudahan kedepannya Mangkunegoran semakin baik, semakin hebat Tetap menjadi sokok guru dan penegak budaya bangsa Jawa, bangsa Indonesia Maturun, terima kasih, selamat siang Ini atas nama sahar lorokan, hari itu dengan kehadiran Apanya, perwadilan Saya, ya saya kan pengageng pariwisata Oh siap Jadi saya itu sebagai pengageng pariwisata Jadi saya bisa tobrak memberikan statement macam seperti ini Maksudnya nanti ada rencana kolaborasi atau apa, sinergi antara sana dengan sini ke depan Ya dari dulu yang namanya Mangkunegoran dengan Kratosnolo kan selalu berkolaborasi, bersinergi Tergantung nanti personil atau PII-PII-nya yang Jumeneng itu nanti bisa menjalin hubungan yang baik Dulu, waktu Bapak saya dengan Mangkunegoran yang ke-8, kalau tidak salah, itu sangat baik Bahkan sampai urusan di Republik, Republik yang ada di Belanda itu Beliau berangkat sama Mangkunegoran yang ke-8 Saya mendapat cerita dari Bapak saya waktu itu Bahwa ada hal-hal yang penting, belum bisa saya ceritakan di sini Melainkali saya ceritakan, saya banyak dikasih tahu sama Bapak saya Pembicaraan-pembicaraan beliau dengan Bung Karno, dengan pemerintah Belanda, dengan Mangkunegoran yang ke-8 Waktu beliau harus berangkat ke negeri Belanda di Denhak untuk sesuatu tetek-tetek-tetek gitu Untuk negara kita Jadi ke depan hubungan baik itu akan terus di ini Ya harus Kapan? 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 Kalau mengingatkan ini Ya sudah Oh tidak apa-apa Dulu Pak Kubono ke-10 itu Jemeneng Pangeran Nari Adipati itu umur 3 tahun Kalau zaman sekarang itu Umur di atas 20 tahun Atau 18 tahun kan sudah Akhil Balai sudah dewasa Perkara beliau masih kurang pengalaman itu kan masih ditutup Bisa ditutup dengan orang-orang alinya Dengan paman-pamannya dan lain sebagainya Dia kan sarjana ini Ya Anaknya Sinon juga yang di Jemenengke Pangeran Adipati Anem kan baru menyelesaikan sekolahnya juga Mudah-mudahan dia juga cepat selesai Agar nanti pemimpin-pemimpin itu ganti yang baru Kita yang tua-tua itu mengestoli dari atas langit saja Atau sekarang mungkin sudah waktunya yang untuk yang para anak muda gitu Kalau saya merasa seperti itu Mungkin saya juga tidak pernah merasa apa-apa Sih pokoknya Beres Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!